Masih lainnya, saudara banjir yang terjadi di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin meluas. Banjir juga membuat aktivitas warga terganggu karena harus menggunakan perahu untuk melintasi banjir. Banjir yang merendam jalan pelatuk ini membuat akses jalan tak bisa dilewati. Sehingga sejumlah warga yang akan beraktivitas terpaksa menggunakan perahu. Sebelumnya banjir yang terjadi di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hanya mengenangi delapan kelurahan. Pada Sabtu siang, sebelas kelurahan teredam banjir dengan ketinggian antara 50 cm hingga 1 meter. Untuk kondisi banjir di kota Palangkaraya, yang sebelumnya ada delapan kelurahan yang terdampak banjir, saat ini bertambah lagi tiga kelurahan, jadi semuanya menjadi sebelas kelurahan yang terdampak banjir. Dari sebelas kelurahan tersebut, untuk korban atau orang yang terdampak banjir tersebut, ada sebanyak 1.302 jiwa. Masih naik nih, naiknya. Ya pergi kerja ya pakai cukung, pulang ya pakai cukung ini. Soal aktivitas tetap terus, kerja terus. Jalan kaki memang nggak bisa di sana masnya? Ya, dalam siksa sekinin lah, mana-mana. Sedada ya? Sedada. Meski banjir terus meluas, warga masih bertahan di rumah mereka, karena sebagian besar merupakan rumah panggung. Saharul Mubarak melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.